Intro Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi bersama saya Doan di Sahabatan Paskat Dan apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga di kesempatan hari ini Tetap selalu sehat dan Selalu dalam lindungan yang maha kuasa Oke kawan, di depan saya ini sudah ada Satu unit sepeda federal Yang Bertipe Balap atau road Ini adalah sepeda federal Alfa 550 Salah satu Varian dari pabrikan FCM atau E-Federal Dimana federal ini Dirilis pertama kali Seri ini dirilis pertama kali untuk seri balap Menurut informasi yang saya tahu Oke langsung aja kita akan nge-review dan kita bahas Part dan komponen apa saja yang digunakan di sepeda balap ini Yuk kita bahas Let's go Kita masuk dari bagian frame setnya dulu Kita lihat ciri-cirinya Ini masih terlihat Dekalnya Alfa Kemudian disini ada nomernya 550 dan dekal federal ya Masih jelas banget ini Baik di bagian seat tube Ataupun di bagian down tube Untuk head tube nya sendiri Ini ada sambungan Atau socket Looks nya seperti ini ya kawan ya Kita lihat di bagian depan juga Dia rata Tidak ada lekukan ya Ini ukurannya standar Kemudian jalur kabelnya Untuk alfa ini termasuk seri yang jalur kabel di atas Tiga jalur kabel Ciri khas sekali Ini jalur kabel federal ya Kemudian soket di bagian Sambungan seat tube dan Top tube Ke seat stay Ini juga menggunakan lux Dan disini ada runcing Di atasnya lurus ya lux nya Kemudian untuk bidon nya disini gak ada Jadi ini dipasang adapter ya Disini juga gak ada bidon Dan ciri fisiknya yang lain Untuk bagian ganjel Atau bagian love Di bagian down tube ini memiliki titik tiga Kemudian sambungan di bottom bracket Ya ini unik di bottom bracket nya Dia menggunakan model pipa cacing Keliatan gak kawan Ya itu sambungan kabel guide nya Menggunakan pipa cacing Kemudian sambungan chain stay Itu menggunakan plat Untuk bagian dropout nya Semi verti Dengan model yang khas sekali Ini model yang awal-awal Seperti ini dropout nya Punya satu e-led Dan stopper ke RD Di bagian atas Kita lanjut ke bagian cockpit Di cockpit nya Ini stem nya juga asli Original Seperti ini Dari besi Kemudian drop bar nya juga original Di bagian drop bar nya ini Pakai brake lever dari Shimano ya Ini double ganda Jadi tuas ganda Bisa direm dari bagian sini Dan bisa direm juga dari bagian sini Ya simple Bar tab nya tipis Tapi ini cukup enak sih Walaupun tipis Seperti plastik bahannya Warna putih Ada aksesoris bell Kemudian lampu reflektor Reflektor Kita lanjut lihat di bagian fork Untuk bagian fork nya ini aslinya Masih ada bekas stiker Tapi gak keliatan tulisannya Takap ya Ubrake nya besi Ini Taiwan Kemudian Drop out nya cukup tebal untuk bagian depan Ada ganjel juga kotak Ganjel untuk drop out Untuk bagian seatpost Ini ukurannya 254 Kemudian saddle nya juga ini non merek Gak tau ini sepertinya bukan aslinya Kemudian ada reflektor lagi Di bagian belakang warna merah Dipasang di seatpost Besi seatpost nya Ubrake nya juga sama Yang depan sama yang belakang Masih besi Ini Taiwan Di bagian FD nya kita bisa lihat Ini model FD tarikan bawah Dari Shimano juga Kemudian crank nya juga masih besi Ini mirip sama crank yang pernah saya review Di City Traveller Ini model model crank Road seperti ini Masih besi Chain ring nya juga besi Cuman ini bisa dilepas ya kawan Ini tit nya 40-50 Kemudian pedal nya sih udah haloy Ini seperti pedal MTB Tapak lebar Dan cukup loncer Seperti merek Exustar nih ya Cuman ini disini saya gak lihat ada mereknya Cuman oke lah ini Enak Kita lihat bagian rantai Ini rantai nya tegak Taiwan Aslinya juga Kemudian untuk bagian sprocket Bagian sprocket Ini menggunakan sprocket 6 speed Tipenya ulir Dengan Tid 1328 Lalu RD nya Pakai RD turni Ini tipe medium Ini juga aslinya Untuk wheel set nya Untuk wheel set nya Ini masih menggunakan wheel set dengan Ukuran 27 27 Satu satu per empat Dengan merek Araya Untuk bagian Velg nya Jari jarinya ini sepertinya sudah diganti stainless Kemudian Bannya Dari Swallow 27 Satu satu per empat Yang depan juga Masih sama kawan Hub free hub nya Ini hub depan pakai Joyetech Yang belakang juga sama Joyetech Ya Kayak gini tampilan sepeda balap Jadul punyaan Federal Gimana kawan Ini masih original Sekitar 90% Mungkin yang bagian gak original Cuma di Saddle ya Sisanya ini masih full original Oke kawan mungkin itu dulu review singkat yang bisa saya berikan mengenai sepeda Federal ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Dan jangan lupa tetap gue sepeda kalian Salam sahabat Tanpa sekat Sampai ketemu di video selanjutnya See you bye bye